Ada permainan-permainan dan lain sebagainya. Tapi kan selama ini kan enggak percaya mereka. Dan Alhamdulillah kejati, kejari, turun tangan dan ketahuan siapa yang bermain selama ini. Ada proses yang enggak masuk akal bagi kita, sempat ganti rugi kedua dan sebagainya. Sesungguhnya secara logika set aja itu enggak masuk akal. Tanpa berani betul oknum itu melakukan hal-hal seperti ini. Nah inilah yang menghambat. Nah saya minta kepada Audi dan juga ke Mahir di, ayo belajar dari pengalaman ini. Kalau satu saat nanti masih berlangsung kasus seperti ini untuk darah-darah lain, baik itu Padang Panjang, baik itu Bukit Tinggi, Pak Yikumbu, berarti mereka tidak pernah belajar dari pengalaman yang jelek ini. Jangan mentang-mentang Bupatnya yang sudah mereka rekomendasi, minta terase A atau B yang direkomendasikan, terus kita ujuk-ujuk langsung ya. Oh saya periksa dulu, kenapa kok jalur terase 3 yang direkomendasikan? Kenapa bukan 4, kenapa bukan 5? Kita punya alat filter dong. Ini alat filter, jangan-jangan terase 3 ini sudah ada permainan-permainan. Beri lahan pejabat. Ya itu dia, kasus di sini kan juga begitu. Seperti itu. Supaya lewat lahan si An, mendapat ganti rugi si An. Jadi ini mungkin ya salah satu bentuk kelemahan selama ini yang saya rasakan sebagai Ketua DPRD ke pemerintah provinsi ini, yuk masyarakat kita ini bagus, hebat-hebat kok. Tolonglah tim ahlinya itu di-upgrade sedikit lah. Carilah yang pintar-pintar, yang betul-betul mengasai medan, ilmu dan sebagainya gitu. Itu kan, apalah, kalau saya ini kan cuma teman STM, Bung. Apa yang ngerti tansaman saya itu? Ini juga teman SP. Apa pula yang ngerti tentang itu? Tapi kalau kiri-kanan kita ada orang pintar, insya Allah kita jadi pintar sendiri. Hebat betul kita, tapi kiri-kanan kita orang brengsek jadi brengsek juga kita. Politik sumbar hangat dingin, kayak orang demam. Kembali lagi dengan BCL, Bang Carus Law. Kita diskusi terkait dengan situasi politik sumbar hari ini. Satu tahun pemerintah Mayildi, ngunjang-nganjing pengadaran mobil dinas di DPRD, dan lain-lain. Sebuah kehormatan bagi saya, Man Jarlas, karena pada kali ini kita kehadiran tokoh penting. Salah satu pemuncak politik di Sumatera Barat, Bang Supardi. Beliau adalah ketua DPRD Sumber, dan saat ini partai pemenang pemilu di Sumatera Barat ya, Bang? Iya. Oke. Saya pikir semua orang sudah banyak kenal sama beliau Bang Supardi, tapi sebuah kehormatan, Bang Supardi terima kasih banyak sudah datang di BCL. Sama-sama, Bang Carles. Semua. Iya. Kenapa sebuah kehormatan? Biasanya Bang Supardi ini agak menjaga, bukan menjaga, agak membatasi diri untuk datang ke media atau diwajaran media. Kalau sama yang lain sudah biasa saja, sama Bang Hidayat, dan macam-macamnya. Bang Supardi ini agak sulit. Nah sekarang, sebuah kebahagiaan bagi kita, karena beliau-beliau di sini. Kita akan kuliti beberapa persoalan, terutama dalam konteks pemilitan Sumatera Barat. Baru-baru ini ribut nih, Bang, pengadaan mobil di Provinsi Sumbar dulu, ya kan, yang oleh Gubernur dan Wakil. Tapi sudah reda, dan mobil sudah digunakan, ya lalu juga ada persoalan rehab rumah dinas Ketua DPRD. Ini yang sekarang nih Bang, pengadaan mobil di DPRD Sumbar. Ini ceritanya gimana nih Bang? Kok bisa? Apa sih yang masalah gitu? Tentunya pimpinan, sesuai dengan undang-undang, itu punya fasilitas, yang telah diatur, hak-hak protokoler mereka itu jelas. Kami dilantik tahun 2019, di bulan September tentunya. nah artinya sebetulnya trennya itu, ketika pelantikan itu, kita sudah mendapat fasilitas mobil baru. Tren biasa seperti itu. Nah hanya saja, ketika itu kita tidak dapat ya, tidak dapat artian, karena memang mobil yang dipakai di Prodi yang lalu, kita rasa itu masih layak untuk dipakai. Nah tapi kewajiban Sekuan tentu, menunaikan tugasnya, yaitu menganggarkan di tahun berikutnya, di tahun 2020. Karena kalau Sekuan tidak menganggarkan juga susah juga, karena itu bukan hak, hak pimpinan. Yang harus kita garis bawah itu adalah, pimpinan itu tidak mendapat tunjangan transportasi. Beda dengan anggota, anggota mendapat tunjangan transportasi. Sehingga? Kalau tunjangan anggota transportasi itu dikumpulkan selama satu Prodi, dia dapat mobil dua loh. Berapa itu Pak kalau boleh tahu Pak? Nah kita tidak dapat kan, memang itu sudah hak kita untuk bisa mendapatkan fasilitas itu. Namun di tahun 2020 itu, COVID datang. COVID datang dan seluruh anggaran itu di-focusing. Nah makanya, kita sepakat bahwa asalnya kita tidak ada pengadaan. Kita tetap memakai fasilitas selama. Di tahun 2021 sama, Sekoan juga menganggarkan, karena itu juga kewajiban dia untuk menganggarkan. Nah di tahun 2021, asumsi kita COVID sudah mulai meredah. Tapi nyatanya belum. COVID masih tetap bertengger pada isu yang cukup sentral. Bahkan di tahun 2021, kita juga mengadakan fokusing, sesuai dengan perintah kementerian dalam negeri dan keuangan sendiri. Artinya PBD kita itu memang konsentrasi ke penanganan COVID di tahun 2021. Makanya kita tidak jadi mengeksekusi. Di anggaran mobil kita alihkan ke penanganan COVID. Nah itu di tahun 2021. Nah di tahun 2022, tahun sekarang ini, Alhamdulillah COVID sudah melandai. Anggaran kita pun tidak ada yang di-focusing. Tidak ada yang di-focusing. Makanya tentu kewajiban negara nanti akan ditunaikan karena ada hak yang belum ditunaikan. Tapi kami sudah sepakat pimpinan bahwasannya yang akan kita realisasikan itu bukan keseluruhannya. Tapi kewajiban cekuan menganggarkan untuk keseluruhannya. Nah contoh, kayak wakil ketua. Saya ingin terangkan juga, bisa dicek di lapangan, setelah serang wakil ketua kami, mobilnya tabrakan. Nah itu kondisinya cukup luar biasa parah. Untung saja tidak cedera yang ini kan. Nah, sementara wakil ketua itu kan cuma dapat fasilitas satu mobil. Ketika kecelakaan? Ya mobilnya terpaksa dirawat di bengkel. Sampai hari ini belum keluar. Terus juga ada wakil ketua yang mobilnya juga setiap dipakai jarak jauh, mogok. Mereka memakai Innova. Dan kejadiannya seperti itu, itu sudah lama. Tahun 2020 sudah kami rasakan. Mobil saya sendiri sudah kedua kali juga mogok. Disincin kan sehingga harus jemput mobil lain dan sebagainya. Jadi kalau cerita itu kita, insya Allah kita tidak ada. Tidak ikon-ikon lah. Kita terima, karena inilah fasilitas yang bisa diapakan oleh negara. Dan kita syukuri itu. Hanya saja di tahun 2021, 2022 ini, karena ekonomi kita sudah mulai stabil, kita tidak mengarik-arik focusing. Makanya bagi teman-teman yang kendaraan yang tidak mungkin lagi ditoleransi, kan pimpinan itu kadang-kadang dengan tamu, pakai proyder, PJR. Nah, untuk PJR itu kan ada SOP, standar keseramatan mobil. Tidak teriring. Tidak teriring nanti itu, susah nanti itu. Kayak mobil saya itu, kalau saya andai PJR kita berhenti menadak, terpaksa ke kiri dia banting. Soalnya kalau lurus, pasti tabelakan. Ke kiri. Kalau ke kanan, pasti tabelakan dengan mobil lain. Nah, itu yang kita alami. Setiap kita mau berangkat dan sebagainya. Nah, itu. Jadi, kita sepakat bahwasannya mungkin untuk wakil ketua, karena kebutuhan memang sangat mendasar untuk itu, ya kita eksekusi. Tapi ketiga wakil ketua kita, Pak? Iya, tiga. Tiga-tiga itu, Pak? Cuman yang parah betul itu ada dua. Dua ya? Dua, ya. Satu, itu masih menunggu informasinya, dan saya secara pribadi itu masih ditangguhkan. Saya belum, karena saya merasa bahwa saya mau beli yang ada sekarang ini masih bisa kita pakai. Oke, ini menarik. Jadi, kan penganggarannya 3,5 M kalau nggak salah. Saya baca di bagian. Itu kewajiban sekuan untuk menganggarkan. Tapi di realisasi, kita apresiasi, DPRD ternyata memilih untuk tidak mengapresiasi, merealisasi semua. Dipilihlah dua, gitu ya, Pak? Iya. Karena memang satu nggak bercara lagi dipakai ketabrakan, kan? Oke, oke, oke. Jadi artinya dari segi penganggaran itu prosesnya, dan dari segi realisasi ternyata dua anak. Kemarin ada perintah juga, Raja Robby Binaparta, mungkin untuk mentelisik lebih jauh. Kalau begitu ceritanya, saya sih agak sedikit memaklumi, kalau memang ada urgensi itu. Tapi, gonjang-gajangnya kan, ini kan kayak mau dibuat kayak pengadaan mobil gubernur yang tahun lalu, gitu. Sama nggak sih ya, Pak, sebagai ini? Ya, konteksnya itu berbeda. Tahun 2021 jelas, kita masih refocusing anggaran, kan? COVID-19 kita masih meninggi, kita sedang dalam mengalami defisit anggaran, dan berlalu-berlalu sebagainya, lah kan? Tentu konteksnya berbeda. Kalau tahun 2022 tentu kita sudah, COVID-19 kita sudah melandai, kita nggak ada yang refocusing, ya? Ekonomi kita sudah mulai stabil, dan sebagainya. Tapi kita tetap tidak mau memaksakan, meskipun sekuan sudah menganggarkan untuk lima kendaraan, kita baru eksekusi. Lima, Pak, ya? Ya, lima kendaraan. Kita masih, keputusan kita masih mengsekusi dua kendaraan. Jadi kita juga tidak memaksakan kendaraan. Andaikan nanti kita nggak tahu, Allah punya kuasa, COVID naik lagi, ya otomatis kita pastikan. Untuk tiga itu pasti kita hapus, gitu. Oke. Ini penjelasan resmi dari Ketua DPRD, saya pikir ini bisa, mungkin publik bisa menilai, ya? Bagaimana kemudian DPRD bisa memilih mana yang hujan, tapi konteks ini kita bisa lihat yang prioritas memang yang diprioritaskan. Oke. Berikutnya, Bang. Satu tahun pemerintahan Pak Mayildi. Kemarin di langgam juga diundang, gitu ya. Ada Pak Mayildi, ada wakil, selaku mitra pemerintah daerah. Gimana, Bang, menilainya? Bicara tentang masalah satu tahun pemerintahan Mayildi tentu kurang lengkap, ya. Seratus tahun pemerintahan Mayildi, Audi. Nah, itu berlengkapnya. Karena dia satu paket, gitu, kan? Nah, saya termasuk orang yang tidak setuju, ya, menilai sebuah keberhasilan itu, diukur dari tahun, ya. Apalagi satu tahun, ya. Debat tebal lah nanti itu diskusi kita. Karena satu tahun itu bisa jadi asumsinya belum kita rasakan apa-apa, karena masih dalam proses awal. Betul. Dan bisa jadi, satu tahun itu bisa kita dapatkan sesuatu, tapi itu pun belum bisa menjamin bahwasannya dia juga berhasil, ya. Nah, untuk saat sekarang ini, ukuran keberhasilan kepala daerah itu kan diukur dari sampai sejimana konsistensi dia, menerapkan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan telah disahkan bersama-sama. Baik itu undang-undang, baik itu PP, Permendagi, termasuk juga PERDA. Nah, PERDA kita dalam hal ini, konteksnya itu adalah RPJMD dan RPJPD. Nah, Mayildi tidak boleh keluar dari konteks itu. Karena dia sudah dikukum oleh konstitusi yang bernama RPJMD. Yang dia susun juga dari fisiknya. Yang dia susun dari visi-misinya, dan itu telah kita sahkan secara bersama-sama di DPRD dalam bentuk PERDA. PERDA merupakan produk hukum. Nah, dia nggak bisa keluar dari situ. Nah, RPJMD pun, itu cantoran atasnya namanya RPJPD. Juga nggak bisa keluar dari situ. Ketika RPJMD mengangkangi RPJPD, maka otomatis RPJMD harus kita RPC-nya. Nah, ukurannya di sana keberhasilannya itu. Nah, kita di DPRD tentu punya alat, instrumen untuk bisa mengevaluasi tersebut. Kenapa? Karena kita yang bikin PERDA-nya kan. Nah, inilah mungkin dalam proses, dalam waktu dekat, teman-teman akan melakukan evaluasi tersebut. apakah itu sesuai dengan rencana awal atau tidak. Nah, jadi saya termasuk, sekisipulannya, mencari saya tidak bisa mengklaim bahwasannya kepemimpinan Mahi Yudi Audi satu tahun ini, itu dianggap berhasil atau tidak berhasil. Karena keberhasilan itu tidak hanya didukung oleh satu faktor. Banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Termasuk juga konsistensi proses yang telah dilewatinya. Nah, gini Bang, kan kebelakang kalau kita tarik ya, banyak juga yang kemudian mengiringi pemerintahan Mahi Yudi ini. Salah satunya kan peran pengawasan dari DPRD juga cukup tinggi atensinya. Ada beberapa kali angket gitu ya. COVID, kemudian juga terkait dengan terakhir itu saya lupa. Yang baru diangketkan juga Bang. Interpelasi. Interpelasi ya. Proposal. Dan segala macam itu. Nah, sekarang kalau dari cerita-cerita itu Bang, itu saya kan selalu mengatakan, ya akhirnya DPRD ya kandas juga gitu loh. Iya. Kenapa sih kok bisa sampai tidak berujung gitu loh. Pengawasan. Harus ada yang kita ingat bahwasannya hak DPRD itu di samping interpelasi dan hangket juga hak mengekependapat. kesungguhnya itu merupakan hak yang biasa. Hanya saja dia menjadi luar biasa ketika kita tidak pernah melakukan hak itu. Nah, di priorisasi saat sekarang ini, itu kita jadikan hal yang biasa. Oke. Tapi di pendengaran kita itu menjadi luar biasa karena asing. Hak angket, hak interpelasi, wah ini, gini nih, dan sebagainya. Tapi ketika Pansus itu berjalan, tentu ada proses yang mereka lewati. Ketika proses itu mereka lewati, nyatanya tidak sesuai dengan aspektasi penekaan pertama, tentu juga akan mengalami hal-hal yang di luar di luar ekspos awal kan. satu. Yang kedua tetap, hak angket, interpelasi, dan sebagainya itu, itu juga ditentukan oleh ranah politik di DPRD. Nah, yang menentukan itu adalah fraksi. Kita punya tujuh fraksi. Betul. Nah, masing-masing fraksi tentu punya kepentingan-kepentingan politik. Mungkin sekundi media, mungkin mereka bernyanyi tentang masalah atas nama rakyat dan sebagainya. Iya, iya, iya. Yang kepentingan-kepentingan rakyat. Tapi kan berpentingan itu kepentingan rakyat itu di perjuangan juga di DPRD. Di gedung sidangnya di DPRD. Itu gitu, kita pastikan juga. Makanya, inilah mungkin yang membuat rakyat bertanya-tanya. Kok bisa kandas? Outputnya kok gak jelas gitu? Iya, betul. Sementara sejak-sementara anggaran dihabiskan, blablabla sebagainya. Nah, pertarungnya di situ. Makanya saya selalu mengajak kepada masyarakat dan juga teman-teman media, tolong kawal kami. Tolong kawal kami. Karena kita memang diberi hak untuk melakukan pengawasan. Tapi kan DPRD juga harus diawasi. Siapa yang bisa mengawasi DPRD? Ya media. Teman-teman ICLL, SMNGO, Ormas, dan sebagainya. Dunia Pergunaan Tinggi juga tolong awasin kami. Tegur kami ketika ada yang bermain-main tentang masalah ini. Kapan perlu media? Espos. Ada nanti fraksi atau partai yang bermain-main. Hari ini bilang A, besok B. Espos saja. Biar nanya tahu. Ini enggak sekedar hanya berbunyi, melantutkan suara, dan sebagainya. Suaranya enak, tapi nyatanya enggak enak juga rupanya. Nah, tapi secara internal bagi kami memahami itulah salah satu proses demokrasi yang harus kita arifi. Kan tidak semua kepuasan itu harus dimenangkan oleh selera sesuai dengan selera kita. Menarik ini Bang Soekarni. Dan saya termasuk yang mendorong itu juga Bang. Bagaimana kemudian interpelasi dan angket itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Tapi memang yang harus kita sama-sama lihat itu bagaimana ini tidak jadi bahan untuk gertak-gertak saja. Yang betul ada outputnya kan begitu. Kalau memang tidak terbukti, ya jelaskan kepada publik. Kalau memang terbukti, tapi jangan jadi panggung sandiwara baru juga. Baik, ini Bang. Kita ambil ke Andeh. Bang Soekarni kan cukup lama ya di dunia politik. Sejak dari DPRD sekali ya di DPRD ini. Kota. Kota. Kemudian tiga beriode di provinsi. Kalau orang Bang Soekarni kan pemain lamol. Nah ini kalau abang melihat kita di sumbar ini ya secara politik ya Gerindra sebagai pemenang gitu kan. Saya melihat merasakan DPRD merasakan yang sama gak sih? Kita itu kayak seperti di kaca nasional kan seringnya disorotan juga. Kemarin juga jadi baru muncul lagi sorotan terbaru terkait statement di agama, GPLK, segala macam. Nah abang sebagai politisi yang kemudian partainya hari ini di pemerintahan pemenang politik pemenang di sumbar punya ini gak bang merasa merasa gitu sumbar ini seolah-olah apa ya ditinggalkankah namanya atau apa ya gitu ya? Ya saya tidak melihat ya Sumatera Barat termasuk provinsi yang ditinggalkan oleh pemerintah pusat. Tapi saya tidak ingat apa yang disampaikan oleh Buya Safi Ma'arif ya ketika kami mengangkatkan acara seminar dalam rangka ulang tahun provinsi Sumatera Barat saya ingat betul dan akan selalu ingat pesan beliau itu bahwasannya Sumatera Barat itu harus berpandai-pandai dengan pemerintah pusat. Berpandai-pandai. Ya. Saya pesan saya ke mahasiswa dulu waktu kuliah itu juga apa? Berpandai-pandai. Cuman berpandai-pandai Bungi Charles dengan berpandai-pandai Buya Safi itu itu kontesnya berbeda. Nah artinya kan berpandai-pandai yang dibilangin Buya tadi itu kan penuh arti dan makna. Kita akui bahwasannya Sumatera Barat mungkin dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain dari tingkat kekertisan, daya tangkap, semangat berpolitik dan sebagainya mungkin jauh lebih tinggi ketimbang provinsi-provinsi lain. Sehingga ada sesuatu hal mungkin yang disampaikan oleh para politik-politik kita di Jakarta sampai di Sumatera Barat juga enggak sampai karena masyarakat kita lebih kritis. Seperti mana yang dibayangkan oleh mereka kan. nah berpandai-pandai dalam asumsi Biasa Pimah Arief tadi itu adalah bagaimana kita bisa selalu inten melakukan komunikasi politik terhadap pemerintah pusat. Karena walaubagaimanapun kita akui bahwasannya pembangunan Sumatera Barat itu APBD kita sangat tergantung dengan pembiayaan dari pemerintah pusat. Kita ya APBD kita 7 triliun BAD kita cuman sangat rendah. 5 triliun kalau sangat BAK ya Pak. Ya yang jelas BAD kita itu 2 triliun lebih 2,2 triliun itu pun 90% berdasarkan pajak kendaraan bermotor. Semakin kita tinggikan pajak kendaraan bermotor jelas itu juga akan berhubungan dengan objeknya adalah masyarakat. Nah negara provinsi lain juga punya hasil tambang pariwisata dan sebagainya. Kita akan serba menanggung. Tambang ada tapi tanggung pariwisata ada tapi tanggung dan semuanya serba menanggung sehingga itu tidak bisa menjadikan pendapatan bagi kita. Maka otomatis ketergantungan kita terhadap pemerintahan pusat itu sangat tinggi. Makanya saya sepakat seperti yang saya pikir di Sapi Imarif tadi harus berpandai-pandai dengan pemerintah pusat. Nah dalam konteks ada mungkin pejabat negara kita ngomong ini ngolong itu dan sebagainya secara saya itu saksa saja serang titwa atas kapasitas beliau sebagian ini emama dan mewakili juga Elkam mencoba melakukan statement bisa jadi statement itu dilantarankan karena ada emosi kejiwaan karena ini agama dan sebagainya sehingga beliau mengulakan statement seperti itu. Tapi menurut saya di kacamata saya kita tidak melihat dari sisi ucapan yang terducapkan oleh seorang ketua Elkam tapi saya menangkap ada pesan semangat yang disampaikan ketua Elkam pada waktu itu bahwasannya negeri kami itu adalah negeri bertuah negeri disampaikan oleh dididikan oleh para ulama-ulama dan nenek mama negeri yang berfilosofi ada pesan disarak disarak pesan di kitabullah ini pesan disampaikan oleh seorang ketua Elkam sungai kepada kita jadi bukan dari narasi yang diucapkan di media tadi itu pesannya oke bang saya selama ini beberapa kali pernah juga mengundang Pak Audi ada satu problem terbesar juga kita disumbar terkait dengan program nasional jalan tol ini kan serlaku DPRD ini bang gimana pendapat pengamatan dari DPRD kita sudah lama sebetulnya kezamaannya Pak Iwan Perikno merekomendasikan bahwasannya pemerintah provinsi sebagai perpanjang tangan dari pemerintah pusat itu amanat undang-undang harus melakukan intervensi terhadap jalan tol ini ini tidak bisa diserahkan mutlak kepada pemerintah kota keupatan meskipun secara kewendangan pembuasan lahan itu berada di tangan mereka tapi kita harus masuk ke sana yang kita khawatirkan nanti ketika 100% kewendangan kota keupatan tadi melakukan pembuasan lahan ada permainan-permainan oknum dan yang terjadi terjadi di situ itu jauh sebelum kasus itu terjadi telah kita sampaikan kepada gubernurnya lama dan kami yakin percaya bahwasannya apapun bentuk pembangunan Sumatera Barat tidak akan pernah bersentuhan tidak akan terganggu dengan apa namanya dengan tanah hulayat kenapa? kita sudah cerdas kok sudah pintar mereka bisa merasakan manfaat atau tidak manfaatnya dan selama ini kan publik menyatakan termasuk juga pemerintah pusat menyatakan bahwasannya susah membangun Sumatera Barat ini karena tanah hulayat nah kita memastikan banyak tidak ada persoalan tanah hulayat ganti rugi tol pun bukan masalah tanah hulayat tapi adalah masalah keadilan ada miskomunikasi yang dilakukan di situ ada permainan-permainan dan lain sebagainya tapi kan selama ini kan gak percaya mereka dan Alhamdulillah kejati kejari turun tangan dan ketahuan siapa yang bermain selama ini ada proses yang gak masuk akal bagi kita sempat ganti rugi kedua dan sebagainya sesungguhnya secara logika set aja itu gak masuk akal tanpa berani betul ekonomi itu melakukan hal-hal seperti ini nah inilah yang menghambat nah saya minta kepada Audi dan juga ke Mahyidi ayo belajar dari pengalaman ini kalau satu saat nanti masih berlangsung kasus seperti ini untuk darah-darah lain baik itu Padang Panjang baik itu Bukit Tinggi Pak Yikumbu berarti mereka tidak pernah belajar dari pengalaman yang jelek ini kemarin saya baru baca sebuah surat dari Gubernur untuk masalah jalur trase yang ada di 50 kota jelas-jelas masyarakat 50 kota sudah berapa kali datang ke DPR dan juga telah berapa kali ketemu sama dia sudah pilihnya banget Sobatri ya meminta agar jalur trase ini dipindahkan kenapa jalur tersebut itu melewati pemungkinan para penduduk melewati jalur-jalur yang cukup produktif sementara kan HK kan tidak punya satu alternatif dia punya alternatif 5 trase 1, 2, 3, 4, 5 tinggal lagi kita melihat mana yang lebih yang lebih fleksibel mana yang lebih cepat pembuah salahannya mana yang tidak melugikan masyarakat dan lain sebagainya nah ada satu jalur yang sesungguhnya itu lebih mudah dan itu bahagian dari yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat melabak HK kenapa bukan jalur itu yang dipilih kenapa jalur yang harus trase padat ini yang harus dipilih yang produktif itu nah ini kan jadi bombaktu nanti itu jelas-jelas dari awal masyarakat sana menolak kok tapi karena menolak tol ya bang ya bukan menolak tol menolak digunakan karena jalur itu karena masih ada jalur lain masih ada alternatif lain nah ini yang kita inginkan kepada Mahyudi dan Audi ya jangan coba-coba ya membuat keputusan itu tanpa ilmu berangkat dari pelajaran mereka itu kalau seandainya masih lagi terjadi hal seperti ini ya kalau dia aja gak mau catuh dua kali lubang yang sama saya ingat betul itu Bang Padri waktu Almarhum Pak Nasrud Abid ya diwagup beberapa kali beliau kan juga ada mendampingi ya pemindahan-pemindahan jalur-jalur itu ya kalau gak saya terasa itu kemudian ditolak masyarakat sekitar Pariaman karena itu jalur produktif ya lahan berkelanjutan segala macam artinya kan hal yang sama juga akan terjadi jika lo tidak diwagup nah itu dia artinya pemerintah provinsi harus arif menyikapi itu jangan mentang-mentang Bupati yang sudah mereka rekomendasi minta terase A atau B yang direkomendasikan terus kita ujuk-ujuk langsung ya harus periksa dulu kenapa kok jalur terase E3 yang direkomendasikan kenapa bukan 4 kenapa bukan 5 kita punya alat filter dong punya alat filter jangan-jangan terase E3 ini sudah ada permainan-permainan beli lahan pejabat ya itu dia kasus disini kan juga seperti itu supaya lewat lahan si An mendapat ganti rugi si An jadi ini mungkin ya salah satu bentuk kelemahan selama ini yang saya rasakan sebagai kutu ADPRD ke pemerintah provinsi ini yuk masalah kita ini bagus-hebat-hebat kok tolonglah tim ahlinya itu di-upgrade sedikit lah carilah yang pintar-pintar yang betul-betul mengasai medan ilmu dan sebagainya itu kan apalah kalau saya ini kan cuma teman STM apa yang ngerti tansaman saya itu ini juga teman SP apa pula yang ngerti tentang itu tapi kalau kiri-kanan kita ada orang pintar insya Allah kita jadi pintar sendiri ya kan hebat betul kita tapi kiri-kanan kita orang brengsek jadi brengsek juga kita bukan berarti yang kelihatan Pak Gubernur brengsek ya Pak bukan Pak Gubernur itu ustad kok buya saya paham itu saya salir dengan Pak Beliau dan saya dalam sebuah itu juga cukup hormat ke Beliau tapi itu juga anak-anak muda serius gak sih beliau berdua ini mengurus tol ini ya publik aja lah nilai ini terakhir ya Bang masih mau lanjut gak sih tol A tol kita ini masih mau lanjut gak sih logika sederhana kalau sempat tol ini gagal di samping muka kita ini gak bisa ditaruh lagi di pusat ya berarti sama artinya kita sudah menggadaikan ekonomi kita tol ini tol ini merupakan pintu masuk untuk pertemuan ekonomi kita di Sumatera Barat andaikan tol gak masuk di Sumatera Barat wassalam tidak cukup dengan apa yang dilakukan oleh Sutan Rizka itu yang di Ramasraya ya kan di Ramasraya emang Sumatera Barat gak mungkin orang peku mungkin Ramasraya berburu ke sana iya 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 saya beberapa waktu lalu kebekan baru betul-betul Bang ketika kita lewat kota panjang itu ya langsung kita di Bangkinang ketemu lintasan tol kapan ini ada kan tol siap dari Padang ke Bangkinang ke Pekanbaru itu kita cuma butuh waktu sekian jam bisa putar balik kita itu dan kita harus aku ya para wisatawan Pekanbaru ke Padang ini kan kesumbar kan luar biasa maksudnya gak mau lagi dia capek di jalan kan begitu juga nanti kita kita selama ini kan ekspor ya sayur mayor agro tolur dan sebagainya kayak provinsi-provinsi terdekat provinsi kita Jambi Bengkulu juga sudah memproduksi yang sama dengan kita bukan hanya kita mereka juga bikin sayur sekarang mereka juga ada pertanian ayam telur dan sebagainya kita masih melihat di jalan yang gini-gini bawa 100 pecah 40 ya mana bisa kita bersaing kan sekarang lagi bikin juga Damas Raya ke kita sangat apresiasi ya dengan Bupati Damas Raya luar biasa meskipun beliau muda ya tapi ada inovasi ya keberanian bagi dia untuk bisa menerobos ya sesuatu hal yang provinsi masih walau-walam oke ini Bapak Dari pribadi nih ya 2004 masih mau maju walau-walam atau mau ke gubernur karena kan yang jelas karena pemilunya mau ditunda atau karena seperti yang Pak Charles bilang tadi kita kan udah Pak Prode nih Pak Prode dan tentu ada titik jenuh juga bagi kita masuk ke dunia politik ini titik jenuhnya itu ya mungkin gak istirahat sama sekali ya mungkin bantu-bantu Pak Charles saya nanti disini kena PRRI oh enggak 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 sudah seterahkan lagi kalau pilkadanya seterahkan generasi kita tentu punya generasi ada pilek ada pilk bisa jadi Pak Subardi ini untuk warga 50 kota atau baik umur bisa jadi 2024 untuk wali kota atau bukan kita seterahkan kepada Allah insyaAllah luar biasa Pak Subardi adalah aktivis ya kita tahu beliau meniti karir dari Rai Bandar Rai kemudian berwira slasta ikut politik dan sekarang menjadi salah satu pucuk pimpinan elit lah Sumatera Barat dan kita terima kasih sehat selalu Pak Subardi dan itu beberapa hal yang kemudian sudah beliau bahas dan saya pikir ini besar juga buat kita semua dan susus tol tadi saya komentar juga dikit bahwa memang ya masyarakat Sumatera Barat sebenarnya enggak tidaklah sulit untuk menghibahkan tanah ulangnya pada pembangunan tapi yang jadi persoalan itu kan akhirnya kan terbukti yang disampaikan Bang Subardi ya selama ini ya masyarakat dikicu nah orang Minang ini pantang dikicu begitunya dikicu gak nyanji sama sekali itu mungkin yang terjadi baik itu saja becala semua salam sejahtera selalu semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati